Setiap hari, aroma roti yang baru keluar dari oven menyeruak dari lapas kelas 2A, Banda Aceh, Aceh. Aroma sedap berasal dari sekelompok keluarga binaan kasus narkoba yang sibuk memproduksi berbagai jenis roti dari dalam lapas. Seperti bukan di dalam lapas, roti-roti diproduksi di sebuah dapur yang higienis. Salah satu bagian di dalam lapas memang sengaja diubah menjadi dapur yang dilengkapi berbagai peralatan untuk memproduksi roti yang memadai dan profesional. Produksi roti di dalam lapas ini memberi warga binaan rasa percaya diri dan agar tidak lagi terjebak kasus narkoba. Ada juga roti sobe, roti sobe rasanya macam-macam di bawah. Ada juga pandang, kacang merah, kelapa, rasa gitu. Ada juga roti koi, koi rasa coklat, rasa kegi. Ada juga coklat sekalian sama pisang, ada juga pizza. Produksi roti ini merupakan program lapas untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sesuai minat masing-masing. Keterampilan baru ini bisa menjadi modal untuk merintis usaha setelah mereka selesai menjalani masa hukuman. Amset-amsetnya ini kita rata-rata juga itu kita kan ada untuk sebagai target daripada PMBP itu ada Rp25.600.000. Dan insya Allah itu target tersebut maka akan melebihi daripada kapasitas target. Sampai ini kita sudah menyuturkan sampai Rp16.000.000 lebih. Dan insya Allah itu akan melebihi daripada target di saat habis bulan 12 ini. Dalam sehari, kelompok warga binaan ini bisa memproduksi hingga 5.000 roti berbagai rasa. Roti buatan warga binaan dipasarkan ke sejumlah toko di Bandar Aceh dan Aceh Besar. Pembuatan dan penjualan roti dikelola oleh Koperasi Lapas. Warga binaan di dalam kelompok produksi roti akan mendapat keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan bagian kerja masing-masing. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh